Intro Halo para Mufu Mania, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul When a Stranger's Calls Film yang bergenre horror ini dirilis pada tahun 2006 di Amerika Serikat Film ini disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Camilla Bell Film ini dimulai dari cerita tentang adanya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat Penasaran dengan cerita selanjutnya? Mari kita simak bacotan ini sampai habis ya Intro Toko utama kita di film ini bernama Jill Jill bertengkar hebat dengan pacarnya yang bernama Bobby Karena ia sudah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri yang bernama Tiffany Kebetulan yang berambut pirang ini adalah sahabatnya yang ternyata diam-diam udah merebut cowoknya Jill Pada malam itu, teman-teman Jill satu sekolah mengadakan sebuah acara campfire Singkat cerita Jill ternyata tidak bisa ikut pergi bersama teman-temannya malam itu Karena ia harus bertugas menjadi seorang pengasuh anak Kemudian Jill pun diantar oleh ayahnya ke rumah seorang keluarga yang kaya raya Rumahnya megah, besar, akan tetapi berada di tempat terpencil di dekat sebuah danau Di sana Jill disambut baik dan hangat oleh keluarga Mandrakens Dimana nyonya dan tuan malam itu ingin pergi dinner makan malam berdua Dan mereka butuh ada seorang pengasuh yang menjaga anak mereka Sang nyonya pun mengajak Jill keliling rumah untuk memperlihatkan sisi-sisi rumah Dan juga memperkenalkan ia dengan seorang pembantu rumah tangga Yang bekerja di sana yang bernama Rosa Sedangkan anak dari tuan rumah sedang tidur di kamar Rumah itu sangat asri Selain berada di tepi danau Di tengah rumah tersebut juga terdapat sebuah taman yang sangat asri Dimana terdapat kolam ikan dan burung-burung Nyonya kaya raya itu juga memberikan Jill daftar nomor telepon penting Serta kode sistem alarm otomatis Kemudian Jill disuruh untuk menganggap rumah itu seperti layaknya rumah sendiri Tingkat cerita malam pun tiba dan Jill mulai melakukan hal-hal lain Agar dia tidak merasa bosan Seperti menghidupkan remote Ternyata remote itu adalah remote otomatis untuk menghidupkan api dan TV Jill kemudian mengintip ke lantai atas Namun anak-anak ternyata masih tertidur Jill juga menemukan bahwa di rumah itu memiliki sensor terhadap kehadiran manusia Maksudnya jika terdapat seorang manusia memasuki sebuah ruangan Maka lampu di ruangan itu akan hidup sendiri Hal itu membuat Jill merasa takjub akan rumah itu Jill juga melihat kotak-kotak perhiasan majikan Dia juga melihat lemari pakaian dan seolah-olah ia berakting seperti seorang yang kaya raya Mendengar suara-suara dari luar Dia mengira tuan rumah sudah pulang kembali Kemudian ia pun bergegas dan kembali ke ruang tamu Seolah-olah ia sedang membaca buku Namun rupanya tidak ada seorang pun di sana Jill yang penasaran dan sedikit merasa takut Lalu melihat-lihat di sekitar lorong rumah Dimana rumah itu agak gelap Kalau kalian nonton filmnya disini sangat terasa suasana menegangkannya ya Apalagi ditambah dengan back sound musik yang membuat kita semakin deg-degan Oke lanjut Ternyata setelah menelusuri rumah sampai ke daerah taman Ia menemukan bahwa ada rosa disana sedang memberi makan burung dan ikan Jill kemudian menjadi sedikit lega Karena ternyata ia tidak sendiri Sesaat kemudian Jill lalu merasakan hal yang aneh kembali Jill merasakan seolah-olah ada sekelebat bayangan Lalu ia pun pergi menelusuri ruangan tersebut Dan ternyata yang dua adalah seekor kucing Lalu ia menelpon saudarinya dan mengatakan bahwa di rumah itu sangatlah besar Bahkan lemari semajikan pun lebih besar dari kamarnya sendiri Setelah menutup telepon tiba-tiba alarm berbunyi Seolah-olah ada yang masuk ke dalam rumah Jill kemudian kembali mengaktifkan kode sistem keamanan alarm Dan kemudian ia mendapatkan telepon dari operator alarm Yang bertanya apakah disana baik-baik saja Karena mereka sepertinya mendapatkan laporan Jill lalu menjawab bahwa ia adalah seorang babysitter disana Dan ia mengatakan tidak ada apa-apa yang terjadi Setelah telepon berakhir Jill merasakan ada yang aneh Ternyata taman dimana di tempat rosa pekerja tadi Rosa sudah tidak ada Sedangkan makanan burung dan ikan tergeletak begitu saja Kemudian bunyi telepon pun membuyarkan lamunan Jill Ia mengangkat telepon itu dan ternyata tidak ada suara dari ujung telepon Jill bertanya, ini siapa? Lalu telepon itu terputus dengan sendirinya Kemudian kita diperlihatkan dengan suasana dalam film ini Dimana rumah yang besar ini terlihat seperti kosong Dan sangat menyeramkan Itulah yang dirasakan Jill pada saat itu Dan berikutnya ia kembali mendapatkan telepon asing Yang tidak tahu itu dari siapa Karena sedikit merasa takut Jill membawa bersamanya sebuah benda tajam Seperti benda yang digunakan untuk mengatur arang di perapian Karena ia merasa perlu untuk melindungi diri Kita bisa melihat rumah itu memang agak sedikit remang-remang Dan lampunya akan hidup hanya ketika ada orang memasuki sebuah ruangan Di dapur Jill mengambil es krim untuk menenangkan dirinya Lalu tiba-tiba telepon berbunyi lagi Ketika ia angkat tidak ada suara Dan tiba-tiba ada suara aneh di belakang Dan ternyata itu adalah Tiffany Sahabat Jill yang mana telah merebut pacarnya Kemudian Jill terkejut Dari mana Tiffany bisa tahu alamat rumah ini Dan bagaimana bisa ia masuk Tiffany menjawab bahwa ia masuk dari garasi di belakang Sontak Jill terkejut Karena bagaimana mungkin bisa ada yang terbuka di rumah ini Sementara alarm sistem sudah diaktifkan Lalu Jill pun pergi memeriksanya Dan ternyata benar Pintu garasi belakang terbuka Lalu Jill pun menutupnya Tiffany pergi ke sana Sebenarnya ingin mengutarakan permintaan maafnya kepada Jill Karena ia merasa itu hanyalah sebuah cuman Antara ia dan pacarnya Jill Awalnya Jill tidak menerimanya Akan tetapi Mau bagaimana lagi Mereka tetaplah sahabat sejak mereka kecil Jill yang malam itu menjadi pengasuh Memiliki tanggung jawab Dan ia tidak bisa mengizinkan orang lain Masuk ke rumah itu Ia pun menyuruh Tiffany untuk segera pergi Tiffany akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu Namun ketika ia mau pulang Ia merasakan sebuah kejanggalan Seolah-olah ada yang mengikutinya Ia pun bergegas naik mobilnya Lalu kunci mobilnya tiba-tiba jatuh Dan itu sedikit menyulitkan Kalau kalian nonton filmnya Pasti kalian akan deg-degan banget Namun setelah ia berhasil masuk ke dalam mobil Ternyata di belakangnya Pintu pagar masih tertutup Ditambah ada ranting kayu yang menghalangi Kemudian ia berusaha untuk mengangkat ranting kayu tersebut Tapi kalian tahulah apa yang akan jadi setelahnya Lalu scene beralih kepada Jill Yang mendengar pintu digedur-gedur Dan ia mengira bahwa Tiffany kembali ke rumah tersebut Tetapi ternyata setelah ia membuka pintu itu Tidak ada seorang pun di sana Dan itu membangkitkan rasa takutnya lebih dalam lagi Ia kemudian segera menutup pintu Dan mengaktifkan sistem alarm kembali Kemudian telpon tiba-tiba berbunyi Ternyata itu adalah Bobby pacarnya Lalu Jill bertanya kepada Bobby Apakah Bobby tadi menelpon sebelumnya Soalnya Jill selalu mendapatkan telpon-telpon asing Yang tidak ada terdengar suaranya Tetapi Bobby mengatakan Ia tidak melakukan itu Kemudian ada telpon masuk lagi Dan disitu tertulis bahwa yang menelpon adalah Tiffany sahabat Jill Tetapi ternyata suara di seberang telpon adalah suara laki-laki Jill kemudian menelpon sahabatnya yang lain Untuk memastikan apakah dia menelpon sebelumnya Namun karena sinyal yang buruk Telponnya putus begitu saja Karena tidak tahu harus bagaimana lagi Jill berusaha untuk menelpon ayahnya Tetapi ternyata telponnya malah masuk ke voicemail Jill juga berusaha menelpon ke restoran Dimana tuan dan jurnya majikannya makan malam Tetapi ternyata mereka sudah pergi dari sana Memang sebelumnya sang majikan berpesan Bahwa mereka mungkin akan agak telat pulang Setelah itu Jill menelpon ke nomor polisi setempat Ia mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan Ia mendapatkan telpon-telpon dari orang yang tak dikenal Dan polisi itu pun menjawab Polisi tidak bisa melakukan apa-apa Jika itu bukanlah ancaman yang nyata Polisi juga berusaha menenangkan Jill Dengan mengatakan Jika Jill berada di dalam rumah dan sistem alarm aktif Maka dia akan baik-baik saja Jill lalu melihat ada mobil Rosa yang masih ada di parkiran Jill kemudian merasa sedikit lega Karena ternyata Rosa masih ada di rumah itu Dan ia tidak sendiri Begitupun dengan polisi di seberang telepon Mengatakan Untunglah kamu tidak sendiri di sana Namun setelah beberapa saat Ia mencari-cari Rosa dan tidak menemukan Rosa Ia pun berusaha menghubungi nomor teleponnya Rosa Ketika ia menghubungi nomor telepon Rosa Yang terdengar hanyalah bunyi dering telepon Tapi tidak ada yang mengangkat Lalu kemana kah Rosa? Jill kemudian mencari ke ruang laundry tempat mencuci kain Jill juga menyusuri jalan hingga ia menemukan kamar Rosa Namun yang ia dapati di sana Hanyalah handphone milik Rosa Lalu Jill tiba-tiba merasa melihat Seseorang ada di belakangnya Akan tetapi ternyata itu hanyalah baju dan tofi Jill memang sudah dikuasai oleh rasa takutnya saat itu Setelah itu Jill kembali mendapatkan telepon aneh Dari sana terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan Apakah kamu sudah mengecek anak-anak? Waduh Dari mana laki-laki itu tahu kalau di rumah itu ada anak-anak? Jill yang penasaran lalu pergi ke kamar atas Untuk mengajak anak-anak Dan ia mendapati bahwa mereka sedang tidur Lalu telepon asing itu kembali datang dari laki-laki yang sama Ia menanyakan Jill Bagaimana keadaan anak-anak tadi? Dan Jill sangat terkejut Ia merasa bahwa ia benar-benar dimata-matai laki-laki tersebut Jill merasa laki-laki tersebut melihat dia dari suatu tempat Jill yang ketakutan lalu menutup semua tirai Jill yang semakin ketakutan lalu menelpon polisi setempat itu kembali Ia mengatakan bahwa laki-laki yang menelpon tadi Pastilah ia bisa melihatku Aku tidak tahu ia di mana Tapi dia pasti bisa melihatku Lalu polisi itu pun mengatakan kepada Jill Jika laki-laki itu menelpon kembali Tolong tahan teleponnya hingga sampai 1 menit Dengan begitu kami bisa melacak di mana posisi laki-laki tersebut Dari situlah Jill kemudian mengaktifkan stopwatch Ketika telepon aneh itu kembali lagi Sayangnya teleponnya tidak berlangsung sampai dengan 1 menit Dan ngomong-ngomong di awal film tadi Nyonya besar rumah ini mengatakan bahwa diseberang rumah sana ada rumah tamu Jadi orang kaya ini tidak hanya punya rumah yang besar Tapi juga punya rumah khusus untuk tamu Yang mana disana biasanya digunakan oleh anaknya yang sekarang udah kuliah Dan ketika telepon laki tersebut telah tertutup Jill melihat diseberang sana Di rumah tamu itu lampu tiba-tiba hidup Seolah-olah ada orang disana Jill berpikir Oh mungkin anaknya nyonya dan tuan ini pulang Jill berusaha untuk menelpon ke rumah tamu Disana tetapi tidak ada yang mengangkat Lalu ia memutuskan untuk pergi kesana Ia keluar dari rumah dan mengunci pintu Lalu berlari ke rumah tamu tersebut untuk mencari bantuan Sesampainya disana Jill tidak menemukan siapa-siapa Ia malah melihat telepon disana pun berdering Ternyata yang menelpon ke telepon itu adalah laki-laki yang tadi Dari mana laki-laki itu tahu nomor telepon di semua rumah Baik di rumah tamu maupun di rumah utama Jill sudah mengaktifkan stopwatchnya Namun ia gagal Karena yang ditelepon oleh laki-laki asing tersebut adalah Telepon di rumah tamu bukan telepon yang sebelumnya ia gunakan Jadi itu tidak bisa melacak di mana posisi laki-laki tersebut Jill yang perasaannya sudah tidak enak Lalu kembali lagi ke rumah utama Saat berlari Jill merasa seolah-olah ada yang mengikutinya Ia berusaha secepat mungkin Untuk membuka pintu dan mengamankan sistem alarm kembali Lalu kemudian laki-laki asing itu menelpon kembali Dan Jill mengaktifkan stopwatchnya Ia berusaha menahan laki-laki tersebut agar tetap berbicara ditelepon hingga 1 menit Dan ternyata itu berhasil Setelah itu Jill pergi menyusuri ruangan-ruangan yang lain Dan ia mendengar bunyi shower Tetapi ternyata disana tidak ada satupun orang Lalu tiba-tiba teleponnya berbunyi lagi Dan Jill langsung berteriak Stop tolong jangan telepon aku lagi Ternyata diseberang sana yang menelpon adalah polisi tadi Dan mengatakan kami sudah melacak nomor tadi Dan ia berada di dalam rumahmu Dia berada di dalam rumahmu Sontak Jill pun seketika terkejut Lalu listrik tiba-tiba padam Dan saat itu juga ia melihat mayatnya Tiffany sahabatnya Ternyata ia sudah dibunuh oleh laki-laki asing tersebut Hal pertama yang terpikirkan oleh Jill ketika situasi genting itu Adalah menyelamatkan kedua anak-anak asuhnya Kemudian Jill pun pergi ke kamar mereka dan menyelamatkannya Dan ketika ia keluar ia melihat sosok laki-laki asing yang ternyata sudah ada di rumah itu Jill kembali masuk ke kamar anak-anak Dan ia menyuruh anak-anak untuk melarikan diri lewat kendela Sementara Jill menahan pintu dengan tubuhnya Ketika mereka berhasil keluar Laki-laki itu menatapnya dari dalam rumah Dari sinilah ketegangan semakin meningkat Kalau kamu nonton filmnya langsung Kamu pasti bakal ngerasain gimana rasanya dikejar-kejar seperti Jill sekarang Jill segera menyelamatkan dan menyembunyikan anak-anak ke suatu tempat Dan Jill pergi membenamkan dirinya ke dalam kolam Di tengah rumah tersebut Laki-laki itu mengikutinya dan Jill berusaha untuk menyelam Dan di sana ia melihat ada mayat Rosa Ternyata benar Rosa juga sudah mati Kemudian terjadi pertarungan antara Jill dan laki-laki asing tersebut Sehingga Jill berhasil masuk ke dalam rumah Meskipun rambutnya sempat ditarik oleh laki-laki asing itu Jill pun berhasil menyelamatkan anak-anak untuk keluar dari rumah Sementara ia ditarik oleh laki-laki asing itu Dan disini terjadi pertarungan antara mereka Dimana Jill dilempar, dipukul, dan dicekik Hingga ia seolah-olah hampir mati Jill berusaha untuk mengambil benda tajam yang ada di bawah kaki laki-laki tersebut Namun karena itu terlalu jauh, Jill tidak bisa meraihnya Sementara tangan kiri Jill akhirnya menemukan remote Ia pun menyalakan remote api yang tadi pernah ia nyalakan Dan perhatian laki-laki tersebut pun teralihkan Lalu Jill berusaha mengambil benda tajam itu dan menusukan benda tersebut ke tangan laki-laki itu Dari situlah Jill berusaha lari sekencang-kencangnya sampai keluar rumah Hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang polisi Ya walaupun Jill masih berteriak-teriak Karena Jill merasa seolah-olah ia masih dikejar-kejar oleh laki-laki psikopat tersebut Akhirnya tuan dan nyonya majikannya tersebut kembali pulang Dan kemudian anak-anaknya baik-baik saja Sementara Jill yang sedang beristirahat Kemudian melihat psikopat itu sudah ditangkap oleh polisi Akan tetapi laki-laki asing itu malah melihatnya dengan sangat tajam Seolah-olah mengatakan ia akan kembali lagi Beberapa hari kemudian Jill dirawat di rumah sakit Untuk memulihkan keadaannya Jill pergi keluar ruangan dan melihat sebuah telpon di sana Dan di sana terlihat jelas Jill agak sedikit trauma Ternyata benar walaupun sudah selamat dari serangan malam itu Jill masih dihantui oleh rasa takut Dan itu membuatnya mungkin agak sedikit stres dan bisa gila Dan itulah scene terakhir dari film tersebut Dan film pun berakhir Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah Pada intinya kita gak usah mengangkat dan meladeni telpon-telpon asing Tapi kalau dalam situasi ini sih kasusnya juga beda ya Dia gak salah Soalnya dia tinggal di rumah orang lain Dan mana tahu kalau ternyata telpon itu adalah telpon teror Mungkin ini berkaitan dengan pembunuhan sebelumnya Yang ada di awal film yang mana mungkin pembunuh berantai itu berusaha untuk mencari korban Dan inilah akhir dari video kita kali ini Jika kalian suka dengan video di channel ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya Bye-bye